Pasien COVID-19 di Sampit, dirujuk ke Surabaya Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Satu orang pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di RSUD Dr. Murjani Sampit, Kabupaten, Kota Waring Timur, dirujuk ke Surabaya, Sabtu 5 Februari 2022 Pasien yang belum diketahui identitasnya itu dirujuk ke Surabaya, Jawa Timur menggunakan pesawat dari Bandara Haji Asan Sampit Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota Waring Timur, Umar Kaderi Pasien yang dirujuk itu merupakan pasien komorbit karena usianya sudah 74 tahun Pasien berjenis kelamin laki-laki ini merupakan keluarga dari salah satu pengusaha di Kota Waring Timur Dan sempat dua hari dirawat di RSUD Dr. Murjani, kemudian dirujuk ke Surabaya karena harus mendapat perawatan lebih intensif Dengan dirujuknya pasien dari ruang Seroja ini, maka jumlah pasien COVID-19 di RSUD Dr. Murjani kini tersisa menjadi satu pasien Pras Giantoro untuk Tabengan TV